Assalamualaikum warahmatullahi Karena ketika kita membacakan biografi tentang ulama Kita pasti saja akan mendapatkan pesan-pesan yang begitu luar biasa untuk kita praktekkan di dunia Untuk kita praktekkan supaya amal pahal kita semakin banyak Jadi aku mau menyampaikan biografi guru Zuhudi yaitu Kiai Haji Zuhudianor Beliau adalah ulama banjar Beliau ini semasa hidup pernah aku datangi pada saat beliau itu mengisi majelis talib Jadi aku bacakan saja Seiring merosotnya moral bangsa khususnya di Kalimantan Selatan Akan tetapi Tuhan selalu memunculkan utusannya ke bumi tanah kita banjar Khususnya yaitu salah satu alim ulama atau tokoh agama yang harismatik Dan sangat terkenal di Kalimantan Selatan Khususnya juga di Banjar Masin Selain itu cerama yang disampaikan beliau memiliki khas Dan sangat disukai banyak kaum muslimin Baik kalangan tua dan muda Tidak heran setiap pengajian beliau selalu dipenuhi jamaah Ada di Masjid Jami Ada di Masjid Sabila Muhtadin Dan masih banyak lagi yang lainnya Cerama beliau juga sering diselingi dengan hal-hal yang membuat jamaah tersenyum dan tertawa Nah berikut riwayat singkat dari Guru Juhdi Yang diambil dari berbagai sumber Riwayat Guru Kiai Haji Zudianor Guru Juhdi itu dilahirkan pada tanggal 5 Rajab 40 tahun yang lalu Beliau ini adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Yaitu pimpinan Al-Falah setelah Kiai Haji Satih Dimana Kiai Haji Muhammad dulu adalah sahabat Abah Guru Sekumpul Yaitu Muhammad Zaini Abdul Goni Dan juga murid dari Kiai Haji Anang Syahrani Arif Diceritakan bahwa dulu Abah Guru pernah satu kelambu dengan Kiai Haji Muhammad Awal-awal Guru Juhdi dulu membuka majelis jamaahnya masih sedikit Tidak sebesar seperti sekarang Dan pengajian kitab yang beliau bacakan yaitu dari catatan tangan majelis Abah Guru Sekumpul Karena itulah para jamaah yang hadir di pengajian beliau Banyak yang merasa rindunya kepada Abah Guru Sekumpul seperti terobati Selain itu juga bagaimana cara beliau bermajelis Isi kajiannya serta gaya bicara dan penjelasan beliau Seperti Abah Guru Sekumpul Meskipun begitu banyak yang tidak berani menyamakannya Guru Juhdi Dengan pangkat serta kedudukan Abah Guru Sekumpul Tahun tanggal 10 Februari 2012 Tuan Guru Juhdi genap 40 tahun umur beliau Waktu Habib Abdurrahman keponakan Habib Umar ke rumah Tuan Guru Juhdi Habib berkisah sama Tuan Guru Juhdi Gustaz Ana tidak kenal sama Ente Supaya Ente tahu kalau yang menyuruh Ana ke sini adalah orang yang dipoto ini Habib sambil menunjuk foto Abah Guru Sekumpul Tuan Guru Juhdi lahir 10 Februari 1972 Menurut perhitungan Masehi Di Al-Falah 2 bulan aja sawatnya Karena beliau sakit terus Habis itu mengaji ke tempat kakek beliau di Al-Abiw Kakek meninggal Beliau ke Banjar mengaji dengan Abah beliau sendiri Habis itu mengaji ke tempat Mualim Sukur Teluk Tiram Banjarmasin Mualim meninggal diserahkan Abah beliau ke tempat Abah Guru Sekumpul Kata-kata pertama yang keluar di mentung Abah Guru Sekumpul Yang omongan beliau lawan Guru Muhammad Orang tua Tuan Guru Juhdi Muhammad Ikam hendak tahulah Anak Ikam itu kenanya Alim pada Ikam Artinya adalah Muhammad Ikam tahu gak? Anakmu ini lebih Alim daripada kamu Ini riwayat dari Tuan Guru Sekumpul Kasyaf Tuan Guru Juhdi pernah berpesan kepada beliau Pas kamu di majelis aku Karamkan perasaan kamu Kalau kamu ada di majelis Abah Guru Sekumpul Dirasakan Kalau membaca kitab itu Abah Guru Sekumpul lain aku Aku pun Jara Sidin mengharamkan perasaanku Kalau yang membacakan kitab adalah Abah Guru Sekumpul lain aku Sidin melajari adab di majelis Sidin Nampak benar Sidin memuliakan guru-guru Sidin Ada hendak bertimbur-timbur Mudah kita tahu menggaui apa yang dipadahi Sidin Jadi beliau ini Memuliakan Abah Guru Sekumpul Dan kemudian tidak ingin Melebih-lebihkan Pernah suatu saat di majelis beliau Tahun 2002 Di rumahnya Haji Alwi Jalan Sulawesi Sidin berujar Amun jamaah hendak tulak ke pengajian Sekumpul Kadada biaya isi duit Ambil duitnya lawan aku Pernah juga Kejadian waktu pengajian Sekumpul 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 Dengan taksi Matapura Lawan Sidin Di antara yang ada di taksi itu Kenal dan merawat Sidin Pas sampai ke Sekumpul Semuanya yang ada di taksi Dibayari akan Sidin Mutabah Sidin Lawan Abah Guru Sekumpul Luar biasa Akhlak Abah Guru Sekumpul Tampak benar di diri Tuan Guru Ahmad Zuhdianor Jadi Bahasa Indonesia adalah Kalau Para jamaah mau Kepengajian Guru Sekumpul Tidak memiliki uang Ambil uangnya Dengan aku Pernah juga kejadian Waktu pengajian Sekumpul Berkumpulah Setaksi Matapura Dengan si Din Dengan beliau Di antara yang ada di taksi itu Kenal dan menyapa Beliau Guru Juhdi Pas sampai ke Sekumpul Semuanya yang ada di taksi Dibayari oleh Guru Juhdi Jadi Mutabah Dengan Abah Guru Sekumpul Begitu luar biasa Dan ahlang Abah Guru Sekumpul Tampak betul Di diri Tuan Guru Ahmad Zuhdianor Pesan Abah Guru Juhdi Maka tidak bisa melihat dan buta Dari melihat Zat Allah di akhirat Jadi ini pesannya adalah Sebaiknya Kita itu Harus bisa melihat Ciptaan-ciptaan Allah Itu dengan Rasa syukur Dengan penuh takjub Bahwa ini merupakan Ciptaan Allah Semut Diciptakan oleh Allah Gunung Langit Itu ciptaan Allah Maka Allah ini punya Kisah Di dunia ini Jadi ketika kita Sudah memahami tersebut Maka bisa melihat Zat Allah di akhirat Pesan yang ketiga adalah Orang meminta dunia Bukan untuk dunia Tapi untuk ibadat Karena ibadah Menjadikan orang jadi mulia Minta panjangkan umur Bukan untuk dunia Tapi untuk ibadah Jadi kita Jadi kita Ketika kita Meminta panjangkan umur Itu Sebaiknya Sebaiknya adalah Tujuannya untuk beribadah Dikuatkan badan Untuk selalu Beribadah Bukan hanya untuk dunia Dunia itu hanya kecil Sementara aja Tapi Niatan yang paling bagus itu adalah Beribadah Kepada Allah Jadi Kalau meminta Kepada Allah Itu Minta Mintakan Supaya panjang umur Sehat badan Tujuannya apa? Yaitu Untuk beribadah kepada Allah Lebih baik lagi Daripada sebelumnya Dan yang keempat Bukan mati Yang harus ditakuti Tapi pengertian Saat menghadapi mati Bahwa mati ini Ridha Allah Maka akan mudah Saat menghadapi mati Nah ini adalah Beliau itu Mengetuk hati kita Supaya kita itu Jangan takut mati Tapi pengertian kita Terhadap mati Itu seperti apa? Makna kita Menghadapi mati Itu seperti apa? Yaitu Mati ini adalah Ridha Allah Maka akan mudah Ketika kita Mendapatkan ridha Allah Maka akan mudah Saat menghadapi mati Jadi Masuk kategori Husnul Khatimah Yang kelima Jangan putus asa Allah akan selalu Mengampuni dosa hambanya Nah ini Motivasi juga Bahkan lebih lagi Kategorinya lebih lagi Motivasinya beliau ini Adalah motivasi Kita itu Untuk Mengingat Kepada firman Allah Jadi Sesudah Adanya kesulitan itu Pasti ada kemudahan Bahkan Firman Allah Mengucapkan dua kali Sesudah ada kesulitan itu Pasti ada kemudahan Jadi Allah itu Ditambah lagi Beliau akan menyampai Allah akan selalu Mengampuni dosa hambanya Yang keenam Orang putus asa Adalah orang yang gagal Dalam hidup Orang yang terus berjuang Orang yang berhasil Walaupun belum terlihat Keberhasilannya Jadi beliau ini Menitik beratkan kepada Kita harus berjuang Jangan sampai kita itu Putus asa Walaupun Tidak kelihatan hasilnya Ketika dalam perjuangan Tapi terus aja berjuang Sebab itu Kita masuk kategori Orang yang berjuang Yang ketujuh Selalu bersangka baik Kepada Allah Obat penawar Untuk selalu menerima Apapun dari Allah Dengan selalu Husnuzon Bersangka baik Kepada Allah Yang kedelapan Apabila dapat Tidak Apabila dapat rasa Tidak punya kebaikan Maka selalu memandang Kebaikan Allah Maka itulah Rasa yang benar Dan saat memandang Keadilan Allah Yang kita harapkan Hanyalah rahmat Allah Tidak memandang Pada amal ibadah Dan kebaikan diri Hanya selalu mengharap Rahmat Allah Maka itulah Rasa yang benar Sembilan Orang yang selalu Berhusnuzon Bersangka baik Maka akan meninggal Dalam keadaan Husnul Khatimah Nah ini adalah pesan Kepada semua manusia Pesan kepada Seluruh muslim Seluruh dunia Maka Kalau kita berhusnuzon Berpersangka baik Kepada Allah Kepada manusia Maka akan meninggal Dalam keadaan Husnul Khatimah Bagi yang belum bisa Maka kita harus belajar Kita harus melatih diri kita Walaupun Setan itu selalu Membisiki hal-hal yang buruk Maka kita harus melawan Kita adalah pejuang Begitu Kemudian yang ke sepuluh Hidup jangan mencari pujian Dan jangan merasa Pantas diuji Apabila dihina Jangan merasa Hinaan itu Tidak pantas buat kita Tapi hinaan itu Pantas buat kita Karena kita penuh Dengan kekurangan Jadi ini kayak Introspeksi diri ya Yang ke sebelas adalah Selalu belajar mengerti Belajar berhusnuzon Kita mampu Memaafkan orang Karena kita punya pengertian Seluas pengertian Seluas itu Pintu maaf Seluas pengertian Seluas itu Dalamnya perasaan Jadi beliau ini Ulama yang memiliki Pengetahuan di bidang Psikologisnya Begitu luas ya Dan beliau ini Kalau aku lihat Dari pesan-pesannya adalah Juga memiliki Ilmu Kebatinan Karena beliau ini Memahami betul Perasaan yang ada Di dalam masyarakat Karena Akhir-akhir ini Masyarakat Di banjar Ataupun di Daerah-daerah yang lain Itu Pasti saja Di antara masyarakat Pasti memiliki Perasaan yang Tidak memiliki Maaf Ada yang tidak Tidak memiliki Pintu maaf Dan tidak memiliki Pengertian Seluas yang Beliau maksudkan Yang ke dua belas Bila kita Bila kita memandang Akan diri Maka pandanglah Kekurangan kita Pandanglah dosa-dosa kita Dan saat kita Melakukan kebaikan Memandang kebaikan Pada diri Maka pandanglah Ini Fadrun Minallah Ini semua Anugerah Allah Jadi kembali lagi Mengingat kepada Allah Angkat tiga belas Orang yang asyik Memandang alam semesta Maka terdinding Dari Allah Dan hanya Meyakini akan Allah Tapi orang yang asyik Memandang kisah Allah Di dalam alam semesta Maka tidak Berdinding dari Allah Dan melihat Allah Melihat kisah Allah Melihat cerita Allah Orang yang masih Terdinding Tidak bisa melihat kisah Allah Tapi meyakini akan Allah Ini Ilmu Ilmu ma'rifat Empat belas Orang yang menemani kita Dan tahu kekurangan kita Belum tentu Masih mau berteman Dengan kita Tapi Allah Tidak demikian Allah tetap Menemani kita Begitupun akhlaknya Rasulullah Sebagai mazharnya Akhlak Allah Yang kelima belas Berharap kepada Allah Mati dalam perlawanan Nafsu Walau tidak berhasil Tapi ada usaha Nah ini kembali kepada Perjuangan tadi Dan yang ke enam belas Masuk rumah sakit Bukan untuk sehat Tapi untuk mencari Ridu Allah Sehingga masuk rumah sakit Agar Allah senang Karena menjunjung Perintah Allah Sehingga saat tidak sembuh Tidaklah sakit hati Dan saat meninggal Maka meninggal dalam Keadaan tidak berdosa Dan meninggal dalam Ridu Allah Maka orang seperti ini Diberi Allah Kesempatan selalu Memandang Anugerah Allah Jadi ilmunya Banyak sekali ma'rifat Yang disampaikan oleh beliau Teman-teman Untuk mengenang beliau Maka Ada baiknya kita Menyampaikan hadiah pahala Kepada Guru Juhdi Al-Fatiha Berikanlah kesehatan Panjang umur Sehat badan Sehat jiwa Kepada seluruh manusia Seluruh muslimin Muslimat yang ada Yang masih hidup Di dunia ini Ya Allah Ya Allah Kami telah membacakan Wasiat dari Abang Guru Juhdi Maka dari itu Ya Allah Berikanlah kami Kemampuan untuk Selalu berusluan Kepada Allah Dan selalu Menjalankan syariat Dari baginda Rasulullah Yang memiliki Zat yang begitu mulia Yang memiliki Segala Kekuatan Yang selalu memberikan Segala Kemudahan Dan kesabaran Kepada Ciptaannya Berikanlah generasi-generasi kami Yang akan datang Memiliki Akhlak-akhlak Seperti guru-guru kami Seperti ulama-ulama kami Yang tunduk pada Aturan Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Negeri ini Negeri Indonesia Maupun Negeri-negeri Muslim lainnya Menjadi Negeri-negeri Yang Berikanlah kami Generasi-generasi Yang mendatang Yang mengikuti Akhlak Beginda Rasulullah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Permudahkanlah Segala Pekerjaan Muslimat Di seluruh Dunia ini Ya Allah Ya Allah Milikilah Dan berikanlah Segala sesuatunya Yang engkau Ridhoi kepada kami Ya Allah Untuk membangun Negeri ini Dengan yang baik Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Hanya itu Ya Allah Yang kami Sampaikan Kepadamu Hanya itu Yang kami Mohon Kepadamu Ya Allah Permudahkanlah Segala Pekerjaan Kami Ya Allah Baik Di dunia Mampuni Akhirat Rabi Firli Wali Walidayah Wa Rahim Humma Khamar Rabbain Saqira La ilaha Ilaha Subhanaka Inna Kuntum Dalalimin Allahumma Suri Alay Sayyidina Muhammad Allahumma Suri Alay Sayyidina Muhammad Allahumma Suri Alay Sayyidina Muhammad Rabbana Adina Fid Dunia Assala Wafil Akhirat Assala Tawak Teman-teman Terima kasih Sudah Mendengarkan Doa aku Juga Sudah Mendengarkan Biografi Dari K.H.J. Ahmad Yusudianor Beliau adalah Ulama banjar Yang perlu Kita ikuti Jangan lupa Subscribe Teman-teman Like Dan share Ke teman-teman Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa